1, 2, 3, 4, 5 Pengguna jalan yang berbahagia, salam lalu lintas, aman, selamat pertep lancar Kita sering juga melihat kecelakaan yang menonjol Kecelakaan menonjol ini bukan hanya dilihat dari jumlahnya Bukan hanya dari korbannya Tetapi dari kualitas, efek, dan dampaknya Apa yang terjadi dari kecelakaan menonjol ini Akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan baru Menembulkan sitra, menembulkan sesuatu hal yang dapat dikatakan Lokasi daerah itu menjadi tanda blackport atau daerah yang rawan kecelakaan Blackport ini bisa kita lihat yang pertama adalah Lokasi jalur atau ruas jalan Yang memicu, mendorong, pengguna untuk melampaui batas kecepatan maksimal atau ngebut Yang kedua, ruas atau penggal jalan Yang dapat mengakibatkan atau berdampak pengemudi atau kendaraan tidak berfungsi sebagaimana yang mestinya Yang ketiga adalah ruas atau penggal jalan yang terjadi kecelakaan menonjol Berulang pada rentang waktu tertentu Konteks seperti inilah yang perlu kita kaji Kita sadari bersama dan kita juga harus pikirkan Bagaimana untuk menjadi daerah yang aman, selamat, tertib, dan lancar Pelanggaran-pelanggaran ini sering dilakukan Karena kelalean, karena ketidakpedulian, karena ketidaktahuan, karena ketidakmampuan Bahkan kita juga kadang-kadang sengaja melakukan karena menganggap sepele atau hal-hal yang biasa saja Oleh sebab itu, mulai sekarang Stop pelanggaran Stop kecelakaan Keselamatan Tunggu kembali